Ternyata, jawaban Mahfud MD ketika ditanya Dhani Lanzar soal K4SVS Papa Minta Saham Riza Khalid Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, MK, Mahfud MD, menanggapi pernyataan yang diajukan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dhani Lanzar Simanjutak Dilansir Tribunwo.com, hal tersebut tampak dari laman Twitter, Admoh Mahfud MD, yang diunggah pada Kamis, 19 Juli 2018 Awalnya, Dhani Lanzar Simanjutak menanyakan kepada Mahfud MD apakah benar Riza Khalid tidak lagi diburu oleh aparat Pak Admoh Mahfud MD mohon maaf saya hanya sekedar bertanya benerkah Riza Khalid tidak diburu lagi oleh aparat keamanan terkait kasus Papa Minta Saham? Ik dulu sama dua banyak pihak termasuk Bapak, saya, DLL, desak agar ik bersangkutan segera dihadirkan dan dimintai keterangan Tulisnya dalam Med Dhani Lanzar Menjawab pertanyaan tersebut, Mahfud MD mengatakan jika sepengetahuannya kasus Papa Minta Saham sudah ditutup Meski demikian, ia meminta agar Dhani Lanzar menanyakan kepada Kejaksaan Agung, bukan pada dirinya Kasus Papa Minta Saham itu ditangani oleh Kejagung dan seingat CSDH ditutup berdasar vonis MKTT Gerekaman Kok nanya ke CSDH? Anda akan BS tanya ke Kejagung Urusan dia hadir di acara Nasdem itu juga BKN urusan SHDH dan Anda TPU urusan IK ngundang KRN SHD undang ya wajib datang Mahfud MD kemudian menyindir jika sebagai tokohormas Islam, seharusnya Dhanil paham hukum memenuhi undangan dari seseorang Jawab Edmoh Mahfud MD Kalau orang Islam, apalagi tokohormasnya, pasti tahu hadits Nabi BHW menghadiri undangan itu wajib kecuali ada halangan syarie Ketika diundang kita JGTDK perlu bertanya siapa SJ orang lain IK juga diundang Itu urusan IK ngundang, tulis Edmoh Mahfud MD Lebih lanjut, Mahfud MD mengatakan jika seharusnya Dhanil Lanzar meneleponnya secara langsung untuk bertanya SJG sekedar menjawab KRN Mas Dhanil nanya ke saya Sejawab KRN saya tahu ada orang baik dan pertanyaannya perlu dijawab Saya kenal baik Mas Dhanil seharusnya, kalau sekedar bertanya dan BKN UTK menggiring opini, bisa langsung nelepon Tambah Edmoh Mahfud MD Menanggapi hal tersebut, Dhanil Lanzar kemudian meminta maaf kepada Mahfud MD apabila pertanyaan yang ia sampaikan tidak berkenan di hati Mahfud Dhanil menjelaskan, tujuannya bertanya secara terbuka adalah agar Mahfud MD juga bisa menjawab sejumlah tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya terkait kasus ini Mohon maaf dengan sangat bila pertanyaan saya tidak berkenan di hati Pak Mahfud Saya juga paham Pak Mahfud orang baik, saya bertanya di depan publik Agar tuduhan-tuduhan IK dialamatkan KPD Pak Mahfud bisa dijawab di depan publik dan terang Salam hormat, Pak Ujar Eddhanil Lanzar Cuitan tersebut kemudian kembali ditanggapi oleh Mahfud MD dengan ucapan terima kasih Terima kasih, Dinda, Ujar Edmoh Mahfud Sebelumnya, beberapa tokoh sempat heboh dengan foto yang bedar di media sosial Dalam foto tersebut tampak Mahfud MD yang duduk satu barisan dengan Riza Khalid Keduanya tampak hadir bersama sejumlah tokoh, termasuk para menteri dalam acara kuliah umum Presiden Joko Widodo yang diselenggarakan oleh Partai Nasdem Diberitakan kompas.com, Riza Khalid merupakan tokoh yang berkaitan dengan kasus Papa Minta Saham Kasus Papa Minta Saham mulai mencuat ketika Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Set, melaporkan rekaman yang diadapat dari Maruf Kemahkamah Kehormatan Dewan, MKD, DPR Pada akhir tahun 2015, Kejaksaan Agung, Kejagung, memanggil Riza Khalid terkait kasus tersebut Dalam transkrip rekaman yang direkam Maruf Jamsudin, ketika menjabat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Riza Khalid dan Setia Novanto, saat itu sebagai Ketua DPR, terekam meminta saham kepada Freeport Permintaan saham tersebut dikatakan Setia Novanto DKK sukses membantu Freeport untuk memperpanjang izin kontrak mereka di Indonesia Dalam kasus tersebut, mereka mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres Yusuf Kala Kejagung kemudian mencium ada upaya pemufakatan jahat dalam kasus ini Meski telah dipanggil untuk dimintai keterangan, sosok pengusaha Riza Khalid tidak pernah muncul Bahkan, Kejagung pun tidak mengetahui di mana keberadaan Riza Namanya cari orang itu tidak mudah mungkin mukanya sudah diubah, hidungnya sudah ditambah Ujar Jaksa Agung yang juga mantan politisi Nasdam, Hektometar Prasetyo pada Desember 2015 lalu Karena Riza tak kunjung muncul, Kejagung mengendapkan kasus tersebut Hal itu lantaran belum ada perkembangan yang berarti dalam penyelidikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!